BAK TIMNAS INDONESIA Justinus Laksana Pratama Arhan mengakui bahwa awal mula perkenalannya dengan teknik throw-in tersebut terjadi secara tidak sengaja. Dirinya mengenal teknik tersebut saat mengikuti sebuah turnamen di bangku SMP. Dia mengatakan waktu itu dia mencoba throw-in, kemudian bola yang dilempar terkena kepala dan berujung gol. Terakhir kali, lemparan Arhan membuat lini pertahanan Vietnam kocar kacir dan memudahkan Egy Maulana Fikri mencetak gol di SUGBK pada Maret 2024 lalu, pemain asal Belora, Jawa Tengah itu mengaku memiliki tiga opsi saat throw-in dilakukan. Pertama tiang dekat, kemudian agak keluar mengincar tengah dan yang ketiga tiang jauh. Untuk pilihan opsi tersebut biasanya menggunakan gestur tangan. Satu tangan untuk tiang dekat, dua tangan untuk tiang jauh dan dua tangan dipinggang untuk mengincar area tengah. Saat mode throw-in panjang itu dilakukan, Arhan mengakui bila Elkan Bagot menjadi yang paling sering memanfaatkannya. Sayangnya, pada pemanggilan Juni 2024 kali ini Bagot tidak dipanggil Timnas Indonesia. Sehingga opsi Arhan beralih ke Jai Idzes atau Rizky Ridho.